Kami tidak hanya mengedukasi anak muda mengenai isu hak asasi manusia, tapi juga mengajak anak-anak muda berkembira dan memperluas edukasi kita bersama. Apa yang sebenarnya menarik adalah gerakan anak muda berangkat sebenarnya dari identitas anak muda sendiri. Selamat datang di UT Nation 2014, berani tergerak, berani bergerak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama, kenapa anak muda itu perlu berorganisasi. Alhamdulillah ya, banyak yang datang minat, kebanyakan generasi-generasi muda yang SMA, anak SMA. Di situ mereka tertarik ya tentang lingkungan. Kebanyakan kita ngomong masalah pangan ya. Kenapa itu pembebasan lahan, tidak mengerti kenapa itu informasi agraria. Misalnya, apa itu HGU, apa itu jadi pembebasan. Jadi kan kita nampak ada yang banyak yang tahu. Jadi kita tadi ngomongin tentang digital activism, dan bagaimana cara kita mengupayakan itu di Indonesia. Dengan berbagai macam platform yang ada seperti Change, value virtue punya mataran politik, dan inspirasi kita dan ada dari satu dunia yang punya pemilu bersih. Jadi kalau kalian lagi sejenis, yang dikeselakan, karena selalu dikoreksi, dimana diperkosurannya amat itu. Jadi kembali lahan yang masih. Untuk mengajak para peserta ini untuk lebih mendalami tempat kampanye sosial melalui petisi online. Bagaimana caranya membuat petisi yang efektif, dan bagi kalian juga cara menyebarkannya agar mendapatkan banyak hubungan. Sebenarnya di kelas ngomongin soal desain, soal scene, soal scene, bagaimana kita bisa desain, dan hubungannya dengan perubahan yang berlain spesial, dan buat anak muda. Itu kesalahan logika yang sangat mendasar dari jaman para demonstran anti-orba dulu itu, yang kasih BH ke temen-temennya yang gak ikut demo, katanya banci lo, banci lo. Loh, banci mana yang penakut? Kenapa kami memilih Kalimantan Barat, pada waktu itu dilatar belakang ini oleh konflik daya. Kajian terus! Kajian terus! Kajian tidak mengecek, punya gawa yang memberikan argumen dan tidak sempit. Gue gak pernah lihat topik sedifersi ini, ngumpul dari satu tempat, dan... ternyata setelah gue ngobrol sama ketuanya, ini gerakannya cukup. Maksud gue independen gitu lho. Acara ini keren. Mempersatukan atau mempertemukan angga kuda yang dari perang. Dan gue harap tahun depan lebih gampang. lebih gede lagi, lebih banyak lagi yang ikut dan mungkin bukan yang kota lagi yang diadain. Kita penting untuk memandang kursus itu sebagai muntung yang besar. Pemiru, di dalam pemiru ada simpulasi elit gitu. Kita disini coba membangun itu sendiri, dari anak muda itu sendiri. Dan untuk anak muda itu sendiri. Anak muda itu kursinya tuh parahannya tuh seberapa besar nih? Anak muda itu bisa apa buat pemiru? Kita tergabung dalam raster politik dan pemiru. Tapi dalam pembahasannya kita lebih fokus pada satu peran pemuda di politik dan pemiru Indonesia. Yang kedua, apa sih bisa dilakukan pemuda sendiri dalam kaitan dengan pesta demokrasi ini. Teman-teman dari Studying Job tadi ya, support sharing soal pemiru, fashion, dan peluang hari ini. Jadi, gimana caranya berkegiatan di bidang saya melakukan sesuatu secara sukarela, seperti volunteer itu bisa menjadi fitu untuk mengetahui apa hal yang kita senang. Posesi tadi cukup menarik dari terakhir. Kita juga gak cuma ngasih slide, tapi juga ada permisi form, demisi aspirasi yang tadi teman-teman ingin capai ketika aku. Udah, coba saudara kita, naik ya. Tinggal di Jakarta, kita gak pernah kekurangan acara. Banyak sekali, tapi untuk acara-acara yang mempunyai konten seperti ini, apalagi bidangnya juga berbeda-beda gitu, yang diliput. Ini sangat jarang, dan mudah-mudahan semakin banyak. Menjadi anak mereka terkait ex-pro dan ex-pro. Sebagai penggunaan orang umum yang setiap hari, waktunya 2 siap, bulan-bulan ini, mau dihabiskan di akun-bulan. Jadi, gerakannya itu untuk penjagaan sesuatu secara sukarela. Apa sih? Ada banyak macam. Jadi, keterang-keterang itu, tidak hanya segala saat ini. Kepasih mempunyai informasi yang mereka ke rumah. Kepasih, aku, 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 aku. Kepasih, aku, 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 aku. Aku, 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 aku. Saya sharing atau diskusi fact-talk, antara peserta dan dari gue juga, karena menuju untuk belajar di teman-teman, bagaimana memparelasikan antara hak kasus manusia dengan seorang penghimpin. Kita sedang berhubung 300an. 300an juga, kita sedang punya ribu surat. Dan tidak ada yang dijelaskan oleh presiden. Ini buat perintahan amulah di pemerintahan. Itu yang dia berjuang, dia menaik, dia menaik. Jelasin ke anak-anak muda bahwa negara ini punya hutang, hutang, pengaitan. Dan hutang ini akan diteruskan kepada teman-teman yang ada di asal. Gue dari keluarga Borban. Gue buat acara YOT Nation ini. Lumayan bagus, sangat bagus. Bukan banyak anak muda yang ngerti tentang ini semua, dan perkembangan anak muda juga. Tadi memberikan kelas mengenai sendirah muda di Jakarta. Jadi kita tadi presentasi tentang inisiatif-inisiatif anak muda di seni budaya gitu ya. Serum-serum juga di seni yang pendidikan. Kalau besar di seni yang pernah sempat dan lain-lain. Kami kawan-kawan Indonesia yang berkumpul dengan cara YOT Nation menangkap aspirasi anak muda yang diluangkan dalam beberapa toys selikut. Satu, pemimpin bangsa harus punya perspektif hak asasi manusia, tidak faksis, dan tidak ada yang ingin mengobini rakyatnya. Saya tetap bersih dari celatan permasalahan hak asasi manusia. Aku sudah berlepasientos dengan sele production, Jadi semuanya, Aku sudah yakin banyak yang dikatakan, untuk pokonan. Kenapa yang sempat yang lebihowany adalah keseluruhan udara Kamu sudah Kevin make a brain at dalam motor asasiuntean日間 bukan di京an. Ya betul anda menerikan karena malaaris akan menges Princeton seukan Terima kasih telah menonton!